Disini aku melihat ada kue banjar, nah ini kue banjar namanya apambarenda Apambarenda, kuahnya itu kuah gula, pake santan Dan setelah aku rasa ini kue apambarendanya enak banget, gak asem Dan kuahnya tuh enak banget, legit manis Hai guys, selamat pagi, ini di tanggal 13 Maret 2024 Nah kali ini aku ngajakin kalian untuk kondangan di hari Minggu ya Kebetulan ini hari Minggu, jadi aku mau ke kondangan Dan aku akan nunjukin kalian ya, apa aja yang ada di kondangan, yang ada di banjar masin Dan berhubung di tempatku ini lagi hujan, kalian bisa mendengar itu suara hujan yang agak lumayan deres guys Dan ini aku habis suat subuh, langsung aku mengerjakan video Kemarin aku pergi ke sekumpul di hari Sabtunya, nah ini aku hari Minggu nya Nanti hari ini ya, aku mau ke kondangan, begitu Dan aku akan melihatkan kondangan yang ada di banjar masin itu gimana ya guys Kebetulan itu kayak kenalan aku juga ya Yang hari ini wedding gue gitu ya guys Dan sebelum itu aku ini guys, aku buka laptop, ini buka laptop ya Aku ini ngedit video kemaren aku di sekumpul ini Ini kalian bisa lihat ya, tuh video aku di sekumpul kemaren Dan aku mengerjakan ini sambil aku bikin vlog ini guys Semoga kalian suka nanti videonya ini ya guys Dan semoga terhibur, tonton video ini sampai habis Dan kita langsung aja ke videonya Nanti habis ini aku sarapan dulu ya, sebelum ke kondangan ya Sarapan dulu ya, mengisi perut ini Habis itu mandi, habis itu ke kondangan kalo ini udah reda hujan ya guys Oke Nah buat kalian gagal fokus ngeditnya pake apa sih aku Biasanya aku pake CapCut, cuma di Mac ya guys, tuh Ini Macbook Air aku Macbook Air M1 Jadi aku ngeditnya disini karena dia cepet Ngeditnya juga menyimpannya itu videonya lebih cepet Dan juga set-set-set gitu guys, jadi nggak lola banget Tuh, ini video aku ya, mencuplikannya Tuh, ini video aku di sekumpul Jadi aku ngerjain ini dulu ya, pagi ini Oke guys, aku udah siap tuh Ini udah reda hujannya, aku mau ke kondangan dulu Nah aku pake parfumnya disini guys Ini adalah parfum aku, koleksi parfum aku Nanti buat kalo kalian yang penasaran sama koleksi apa aja yang ada di tempat aku ya Ini ada juga parfum Cuma lebih sering kalo disini tuh lebih kayak parfum-parfum yang menendang gitu ya Alias parfum yang wangit agak penceng gitu Nah hari ini aku mencampur ya, parfumnya ini Ini, aku dari Elganso Ini Elganso Kayak kan nggak sih? Oke kabur Nah ini aku mencampur parfum ini, Elganso Terus aku campur dengan parfum Cuff Jadi setelah itu aku parfum Cuff Yang ini yang Revered Oud Aku suka wangi Oud Dan ditambah ini Aku mencampur ini juga Yang varian True Brotherhood ya Terus aku juga Menambahkan Body Mist Yang aku beli kemarin di Tunjungan Plaza Ini guys Dari Victoria's Secret yang Bare Vanilla Luxe ya Ini enak banget Jadi aku sebelum pake baju tadi aku sepert ini Dan kita akan siap ke kondangan Dan aku pake cincin dan nuansa gold hari ini tuh ya Ini outfit aku guys Pake celana kain warna hitam Terus ini kemeja biru nevi Dan aksesorisnya ini warna gold Oh iya bedu ini kacaku kayak kabur gitu Sampai jumpa di tempatnya guys Oke Dan ini kita udah berada di parkiran guys Dan ini resepsinya bener-bener berada di sekolahan Yaitu Mandua Model Banjarmasin Dan sekolahan ini tuh bekas sekolahan kakakku guys Jadi dulu dia itu Kalau waktu SMA nya Nah SMA sama Man ini beda ya guys Kalau Man itu kayak islami banget sekolahannya Dan sekolah agama gitu Nah ini di pojokan adalah tempat resepsinya Jadi kayak gedung aulanya gitu Dijadiin atau disewakan untuk orang ya guys Untuk pernikahan guys Jadi setiap minggu disini pasti ada orang yang kawinan gitu ya guys Dan disini aku melihat ada ibu-ibu yang lagi joget-joget Dan aku sampai terpana begitu ya guys Melihat ibu-ibu ini joget heboh banget ya Dan ini kebetulan Ibundo sakit kaki Nah sebelum kita makan kita ngisi buku undangan dulu Dan souvenir nya ini Ini kayaknya paper bag kecil gitu Terus suasana di jam 11 kayak gini ya guys Jadi orang itu pada kesini jam segini karena habis hujan Jadi pada numpuk gitu Nah yang pertama aku lihat ini ada rawon Dan aku gak ngecek ya Menu apa aja di ujung sana Karena aku males Dan disini ada rawon yang aku lihat Yang ready gitu ya guys Dan disamping aku itu gak terlalu yang kelihatan apa Ternyata nasi goreng Terus disampingnya itu ada es krim Dan kita gak perlu ribet ya Jadi kita mengambil menu yang kita lihat aja di depan mata kita Yaitu rawon Dan kebetulan ini rawon nya ada toge nya Begitu Jadi aku dan Ibundo mengambil rawon ini untuk aku makan pertama kali Dan bentukan rawon kayak gini Walaupun kuahnya agak seret alias agak kurang gitu ya guys Dan ini aku akan mencoba rawon Nah juga aku mengambil si es krim ini Dan juga karih daging ya guys Cuman ini karih dagingnya enak Cuman dagingnya itu agak keras guys Dan setelah Ibundo mencoba si rawon Rawon nya enak sebenarnya guys Cuman dia itu hambar Kenapa jadi hambar guys Dan karena hambar Jadi aku gak ngabisin si rawon tadi guys Dan ini suasana di meja aku guys Jadi lumayan rame banget di jam 11 Dan setelah makan ini aku pindah ya Aku mau masuk ke dalam Jadi aku akan memperlihatkan dekorasi Alias dekorasi di dalamnya seperti apa guys Dan seperti inilah dekorasi nya Alias dekorasi nya Aku agak berlibat ya aku ya Di sini ada kayak bunga-bunganya Ada lampunya Ada pintu gerbang Selamat datangnya Begitu ya guys Seperti pada umumnya resepsi perkawinan Dan ini panjang banget Orang yang mau saliman Nah karena ini panjang Jadi kita Membatalkan begitu ya Kita tunda dulu Untuk saliman Sama pengantinnya begitu Jadi kita mau cari Tempat duduk dulu guys Buat kita nunggu Orang saliman itu agak berkurang Dan ini masih panjang banget Antriannya tuh ya guys Dan seperti biasa Ini aku makan lagi ya guys Ini aku melihat ada kayak Apa sih kue Apa yang namanya Aku lupa ya Tapi ini melempem guys Karena angin ya Jadi kurang rapat gitu Ditutup jadi dia melempem Jadi aku gak makan ini Terus ini ada cemilan lagi Nah ini baru enak Ini baru crispy ya guys Ini aku gak tau apa namanya Kue bawang ya Kue bawang Cuma dia panjang-panjang gitu Dan setelah itu Kita menikmati ya Si jajanan ini ya Alias si kue bawang ini Di tempat duduk kita Nah karena kita Kurang mantep gitu ya Alias kurang kenyang Jadi aku melihat Di seberang aku duduk Loh kok ada orang makan disini Ternyata Ada makanan lagi guys Disini Cuman kayak ditutup tenda gitu Yaudah kita masuk aja Dikira aku ini kayak VIP Tapi ternyata bukan guys Jadi kayak biasa aja sih Dan disini aku melihat Ada kue banjar Nah ini kue banjar Namanya apambarenda Apambarenda kuahnya itu Kuah gula Pake santan Dan ini aku Ngambil Satu Dan nungguin ya guys Ini antriannya lumayan panjang Dan ini terlihatnya Enak Gurih Dan legit sekali Jadi aku ya kan Menunggu ya Giliran aku Tuh enak banget guys Tuh Kuahnya tuh kayak Uh Enak banget deh Ternyata guys Dan setelah aku rasa Ini kue Apambarendanya Enak banget Nggak asem Dan kuahnya tuh Enak banget legit manis Santannya berasa banget guys Dan ini Ibundo mencoba Ternyata dia suka juga guys Dan ini adalah Suasana resepsinya Nah ini pengantinnya Namanya itu Jikri dan Aisyah Ini ya Kenalan aku Jadi Orang tuanya itu Kenalan aku Di deket rumah juga Ya guys Dan ini Repsepsi Repsepsi Repsepsinya Ini temanya Warna Hijau Yang lagi tren Gitu ya guys Alias Grinset Grinset Ya Grinset Kalau Indonesianya Grinsage Gitu Alias hijau sage Gitu ya guys Tapi bahasa Inggrisnya Grinset Ya Grinset Grinsa Gitu ya guys Kalau dibaca Indonesianya Grinsage Tapi Bahasa Inggrisnya Grinset Atau Grinset Ah Ketau deh pokoknya Dan setelah itu Aku Makan terakhir kali Nah ini aku makan Di tempat yang ada Tende tadi Aku ngambil makanan Disitu Ini makanannya agak Lumayan modern Dan selera aku banget Dan ini aku ngambil Kue kelapertat Dan menurut aku Ini masakannya enak Cuman sekali lagi ya guys Ini kenapa ya Pada hambar semua Makanannya Dan ini salah satu Makanan yang hambar Tapi tetap enak guys Kalau yang di luar itu Kayak hambar banget Tapi kalau yang disini Hambar cuma ada sedikit Kerasa begitu ya guys Dan enak sih menurut aku Cuman hambar aja Kekurangannya Makanan ini guys Jadi isiannya itu ada Ayam goreng Ini ada Si jamur ya Terus aku ngambil Apa sih Daging Black pepper Gitu Nah untuk Kue kelapertatnya Ini enak banget Gurih Dan ini the best banget Kuenya Kalau yang ini ya guys Dan setelah itu Setelah makan Ini aku ngantri ya guys Karena udah berkurang Antriannya Orang mau saliman Jadi kita menunggu Dan menunggu Sampai giliran kita Guys Walaupun agak panjang Di depan ya guys Dan sebelum kita naik Ini ada Bread Smed Yang pengen foto-foto ya guys Sama pengantinnya Yaitu Aisha dan Jikri Nah Ini kita giliran kita nih Nah ini pengantinnya Jikri dan Aisha Yang kenal itu aku Si perempuannya Ini Aisha Tuh Cantik kan dia Tuh Ini warna hijau Bajunya Terus kita turun Ini ada kue Aku lihat ya Kue Pernikahan Begitu Dan ternyata Dia warnanya hijau Dan putih guys Dan setelah Ini aku gak kemana-mana Dan aku juga Gak makan guys Karena udah Kenyang banget Nah mungkin Kalau kalian suka sama Video yang seperti ini Aku ngajakin Kayak ke kondangan orang Komen di bawah ya guys Siapa tau kalian Penggemar ke kondangan Oke guys Kita udah selesai Apa Ke kondangannya Ini bunuh sakit kaki ya disini Kita di bawah pohon guys Dan di belakang aku tuh Itu resepsinya Ini di sekolahan Mandua Banjarmasin Ini bekas sekolahan Kakakku guys Terus ini dia sekolah waktu Mannya Gitu guys Oke guys aku udah di rumah Dan habis datang dari kondang tadi Aku langsung ke tempat keluarga Ada acara selamatan gitu Cuma aku gak videoin Untuk kalian Dan aku makan banyak disana Dan ini Perut aku sampai begah banget guys Dan sakit perut aku tadi guys Saking kekenyangan Nah kayaknya segitu aja ya video aku tadi Ke kondangan Kenalan aku Dan makanannya Lumayan enak Disana tadi ya guys Cuma aku tadi makan rawon Rawonnya Kurang asin aja Tapi aku makan di Tempat satunya tadi Yang ada serabi tadi ya guys Itu enak-enak makanannya disitu Dan Aku juga kekenyangan Habis datang dari situ ya guys Dan itu adalah gambaran Kondangan yang ada di Banjarmasin ya guys Mungkin aku akan videoin ya Kondangan-kondangan berikutnya Kalau kalian suka sama videonya Yang Seperti ini ya guys Selalu budayak untuk Subscribe Like dan juga comment Dan share ke social media yang lain Yang kalian punya pastinya Dan see you again Di next video Kondangan berikutnya See you again